Rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian motor listrik agar mendorong terciptanya. Namun saudara, apakah kemudian langkah ini tepat sasaran? Kita akan membahasnya bersama dengan Joko Stiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga ada anggota Komisi 7 DPR RI, Sartono Hutomo. Dan sebelumnya saudara, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak pemerintah untuk hadir dalam dialog kita malam ini namun belum ada jawaban. Selamat malam, Pak Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Joko dulu. Pak Joko, Anda adalah yang tidak setuju dengan subsidi ini. Lebih baik dialihkan kepada transportasi umum. Kenapa Anda berpikir begitu? Ya, sekarang itu Indonesia kan sedang krisis angkutan umum sekarang. Banyak kota sudah tidak memiliki angkutan umum lagi karena sudah banyak yang berharga menggunakan sepeda motor. Nah, kalau nanti sepeda motornya ditambah lagi, ya tambah krisis lagi. Artinya bagaimana caranya dengan 5 triliun itu untuk menuntaskan setidaknya untuk membenahi pabrik transport di Indonesia. Kita dengan hanya lihat kota Jakarta ya. Karena jauh-jauh, bodai TAPEK aja, banyak angkutan umumnya sangat buruk sekali. Dan sudah banyak yang sudah tidak ada angkutan umum. Apalagi kalau kita ada banyak kota yang lainnya. Oke. Kalau selama ini ada juga subsidi untuk transportasi umum, Anda menilai itu belum cukup? Ya, sebenarnya pemerintah baru memberikan itu 2 tahun yang lalu, 2020 ya. Sekarang ada 11 kota untuk membenahi pabrik transport itu. Tapi kan kita banyak kota, 500an lebih harus diberikan. Nah, sekarang kalau itu diberikan di perpotan khususnya, ini kemenambah masalah baru lagi. Oke. Kita mungkin harus belajar ajalah sudah dengan asmat. Asmat itu 99,99 persen itu menggunakan kendaraan listrik di sana. Karena mereka mau kesulitan BPM. Jadi, subsidi itu sebaiknya selain rupa di transport juga diberikan darah-darah yang kesulitan mendapatkan BPM. Daripada BPM mahal-mahal dengan pesawat udara dan sebagainya, ya bahwa aja secukupnya untuk kebutuhan kalau di sana ada kendaraan listrik. Apalagi dari darah kepulauan itu ya, itu lebih baik dikembangkan seperti itu. Oke. Anda tidak setuju dengan angkanya yang besar atau Anda lebih tidak setuju ini di subsidi begitu? Kalau angkanya besar saya nggak setuju sekali. Itu hampir setara subsidi di Kementerian Perhubungan. Perhubungan nggak salah, hampir 6 triliun ya. Itu 5 triliun itu kalau di subsidi buat public transport luar-luar biasa itu. Khususnya darah. Ya karena angkutan umum di darah ini tidak masuk PSN masalahnya. Jadi, nggak ada ibu melirik. Maksud saya begini Pak Joko, Anda tidak setuju angka yang besar ini untuk subsidi listriknya? Atau mungkin kalau angkanya diturunkan nggak apa-apa? Subsidi listrik? Oke, nggak jadi masalah. Tetapi subsidi untuk kendaraan listrik bis semuanya. Bis listrik untuk kendaraan umum. Dialihkan ke sana ya? Jangan motor listrik begitu ya? Ya, motor listrik silakan aja itu diberikan dari daerah kepulauan, dari yang sulit-sulit lah gitu ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Baik, saya ingin ke Pak Sartono dulu. Karena ini juga harus minta restu dulu nanti ke DPR terkait dengan subsidi 7 juta rupiah untuk motor listrik ini. Kalau dari DPR bagaimana melihat ini Pak Sartono? Baik, terima kasih Mbak. Saya coba merespon begitu ya statement atau pernyataan dari Menteri Maritim dan Invest tentang subsidi 7 juta setiap kendaraan baru itu. Kita harus ketahui sepeda motor ya di Indonesia ini kan merupakan kebutuhan masyarakat utama lah ya. Kalau kita berdasarkan data kan hampir 123 juta unit di akhir tahun 2022 ini. Nah, dengan jumlah sekian begitu besarnya, seberapa banyak ini yang menjadi target pemerintah di tengah kondisi APBN kita yang tidak baik lah begitu. Ini kan harus diperhitungkan secara matang lah begitu. Berapa triliun itu misalnya akan terserap itu APBN untuk subsidi daripada kendaraan listrik, sepeda motor listrik. Saya bersepakat juga dengan Bapak Joko, harusnya ya mencari suatu daerah lah ya, percontohan lah begitu, untuk menyiapkan itu. Jadi tidak langsung secara masif, secara nasional. Satu sisi kan belum siap kita infrastrukturnya ya kan. Juga di dalam untuk pengisian bahan daripada kendaraan listrik ini, kalau boleh ada waktu sebentar begitu, saya bertanya ya pada salah satu seorang pengemudi ojek lah online begitu, yang menggunakan motor listrik. Yang menjadi keluhan adalah pada posisi baterai full, motor listrik itu bisa digunakan hanya 50 km. Sedangkan anggaplah ojek online ini kan memiliki orderan yang relatif sangat banyak. Satu sisi infrastruktur belum disiapkan begitu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini juga belum dipersiapkan. Kalau sambil jalan misalnya Pak, bagaimana? Bagaimana Pak? Kalau sambil jalan misalnya, misalnya subsidi ini jalan, kemudian infrastrukturnya juga mulai jalan dilakukan, bagaimana? Ya kalau misalnya ini tiba-tiba ya, serentak begitu, padahal infrastruktur belum siap. Nah jalan 50 km aja sudah macet itu. Pasti terjadi antrian yang panjang misalnya. Ya yang chaos juga itu terjadi mungkin. Saya bersepakat sih, penggunaan energi bersih namanya menjadi suatu prioritas. Jadi ini enggak efektif begitu? Ya istilahnya kan, jangan gerusul-gerusul lah begitu. Harus diperhitungkan secara matang, itu bertahap. Belum matang betul, tahu-tahu sudah bikin statement misalnya. Instrumen daripada infrastrukturnya sudah siap belum itu. Teknologinya kita juga sudah siap atau belum. Baterai misalnya itu kan setiap saat bisa cepat misalnya, rusak misalnya. Apakah juga sudah tercukupi atau infek apa? Tentu kita kan memerlukan APBN lagi itu untuk membangun itu. Oke, tapi Pak Sartono begini. Ketika misalnya kita kan ingin menuju ke zero emisi ya, kemudian prosesnya dimulai dari sini dulu, jalan pelan-pelan misalnya, sampai kemudian infrastrukturnya juga bisa terpenuhi dengan baik. Apakah tidak lebih baik ketika memulai saja misalnya dari sini? Dari sekarang begitu? Ya sebetulnya kalau berpikir tentang energi baru terbarukan, penggunaan energi listrik di Indonesia ini kan memakai fosil energi juga loh Mbak. Iya kan? Batu bara begitu. Tapi sebagai transisi, oke lah begitu. Tetapi juga dipersiapkan dengan matang lah begitu. Dan juga anggaran ini, APBN ini. Dalam situasi APBN kita terbatas, hutang kita yang sudah 7.700 triliun misalnya. Nah ini kan jangan sampai terserap ya. Harusnya ada program-program yang bisa memberikan multiplayer efek kepada... Jadi komisi 7 nggak akan merestui nih? Subsidi ini? Ya tadi kan saya menyampaikan bahwa, tadi sepakat saya bertahap begitu. Tapi kan harus dihitung secara matang betul lah. Berapa sih target yang akan diberikan subsidi? Tadi saya sampaikan, total hampir 123 juta unit kendaraan bermotor. 10 persennya aja sudah mungkin berapa misalnya? Berapa triliun? Saya ke Pak Joko singkat saja Pak Joko, kalau Anda sendiri, kalau ini dilakukan bertahap nantinya misalnya setujukah atau tidak? Begini, bukan bertahapnya begini. Jangan diberikan di perkotaan. Apalagi di Pulau Jawa itu tambah macet nantinya. Tadi dikatakan 70 persen itu sudah sepeda matang, tambah lagi jumlahnya. Padahal tujuannya kan bagaimana mengurangi kemacetan, tumbuh anggota umumnya, anggota umumnya menggunakan kendaraan listrik itu jauh lebih baik. Oke, jadi kendaraan umum, pakaikan kendaraan listrik itu jauh lebih baik daripada kemudian membiarkan masyarakat beli sendiri-sendiri kemudian disubsidi. Begitulah kira-kira Pak Joko ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Joko Stilio Warno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga Pak Sartono Hutomo, anggota Komisi 7 DPR RI. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia Malam Sehat. sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.